Timnas Indonesia harus mengalami penurunan peringkat FIFA usai dikalahkan China. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja merampungkan laga melawan China. Laga ini terlaksana di Stadion Kingdou Youth Football, China, selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Tim asuhan Sinta Eyong harus menelan pil pahit pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia tumbang dengan skor 1-2 dari China. Dua gol tim Tuan Rumah lahir pada babak pertama. Gol-gol tersebut dicatatkan atas nama Behram Abdueli, 21, dan Zhang Yuning, 44. Sedangkan gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye. Hasil ini membuat Timnas Indonesia gagal memperbaiki posisinya di klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda sementara masih tertahan di peringkat kelima dengan raihan 3 poin dari 4 laga. China tepat berada di bawah Timnas Indonesia dengan raihan poin sama. Sementara itu, kerugian bagi Timnas Indonesia tak hanya sampai di situ. Rafael Struik DKK juga harus kehilangan banyak poin FIFA dari kekalahan ini, dilansir bolasport.com dari footy ranking, Timnas Indonesia kehilangan sebanyak 9,69 poin. Timnas Indonesia lalu turun sebanyak 3 peringkat ke posisi 130 dengan jumlah poin 1118,87. Di sisi lain, China berhak ketambahan poin sebanyak 9,69. China kemudian naik 1 peringkat keurutan 93 dengan 1.257,29 poin. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah merilis tiga kandidat pelatih terbaik tahun 2023 dan tak ada nama pelatih Timnas Indonesia Sinta Eeyong. Netizen Indonesia pun langsung beraksi. AFC merilis tiga nama pelatih terbaik versi mereka di tahun 2023. Tiga pelatih tersebut yakni Graham Arnold, Go Oiwa, dan Wang Sun Hong. Tiga kandidat pelatih terbaik ini dipilih oleh AFC tentu karena catatan bagus yang mereka miliki, Graham Arnold masuk nominasi karena ia berhasil membawa tim berjulukan Socerus tersebut tampil luar biasa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berhasil membawa Australia meraih enam kekalahan dan tak kebobolan sama sekali pada putaran kedua. Walaupun pada awak putaran ketiga Graham Arnold tak bisa berbuat banyak karena ia menelan kekalahan pertama dari Bahrain 0-1. Setelah itu, dalam laga kedua melawan Timnas Indonesia, Graham Arnold hanya mampu membawa tim meraih hasil imbang, buntut hasil itu, Graham Arnold bahkan langsung mengundurkan diri dari bangku kepelatihan. Namun, meski ia telah dipecat oleh Australia, Graham Arnold tetap masuk dalam kandidat pelatih terbaik 2023 AFC. Kandidat kedua yakni pelatih Timnas U20 Jepang yakni Go Oyuwa yang berhasil mengantarkan Samurai Biru meriah gelar juara. Timnas U23 Jepang sukses keluar sebagai juara di Piala Asia U23-2024. Go Oyuwa berhasil membawa Jepang mengalahkan Uzbekistan di final, sehingga ia masuk dalam kandidat pelatih terbaik AFC 2023. Hal ini karena ia juga berhasil mengantarkan Timnas U23 Jepang mengamankan posisi ketiga di Piala Asia U23 pada edisi sebelumnya. Pelatih Go Oyuwa memang berhasil membawa Jepang U23 bersaing di kanca Asia dengan baik, sehingga namanya masuk dalam kandidat pelatih terbaik pun dimaklumi netizen. Sementara itu, kandidat ketiga yakni Wang Sun Hong yang juga pelatih sukses dikalahkan Shin Taeyong. Wang Sun Hong menjadi salah satu kandidat setelah berhasil mengantarkan Korea Selatan meriah medali emas di Asian Games 2022 yang bergulir pada 2023 lalu, namun, namanya menjadi sorotan karena saat ia menukangi Timnas U23 Korea Selatan di Piala Asia U23-2024 harus kalah dari Shin Taeyong. Korea Selatan dikalahkan Timnas U23 Indonesia pada babak semifinal Piala Asia U23-2024 lalu. AFC Coach of the Year men nominasi, tulis AFC sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram resmi AFC, selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Graham Arnold, Australia, Go Oyua, Jepang, dan Wang Sun Hong Korea Selatan lanjutnya. Orang-orang yang menarik tali untuk tim terbaik Asia dari pinggir lapangan dengan kecakapan taktis dan manajemen permainan. Setelah kandidat ini, netizen Indonesia pun langsung menyerbu AFC karena merasa bingung. Pasalnya, dua pelatih yakni Graham Arnold dan Wang Sun Hong mampu dikalahkan pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong. Namun, nama Shin Taeyong tak ada dalam daftar kandidat tersebut, sehingga netizen menanyakannya. Netizen Indonesia bahkan meninggalkan komentar dan menyebut AFC mafia. Pelakocak Graham Arnold saja banyak dikritik sampai mundur dari pelatihnya Australia malah jadi kandidat pelatih terbaik, tulis Priswan Toroar. Pelatih Australia dipecat setelah seri lawan Indonesia. Korea U23 gagal lolos Olimpiade setelah kalah oleh Indonesia U23-nya Shin Taeyong, kok bisa jadi nominasi pelatih terbaik, tulis Abdul Rajis. Ketika pelatih dipecat, tetapi masuk nominasi, Coach of the Year, Full of Comedy Brada, tulis Abud. Yang satu kena pecat, yang satu kalah di semifinal lawak-lawak masak masuk nominasi emang permainan monopoli mafia sangat besar, tulis Deb. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong terlihat cemberut ketika striker China, Zhang Yuning menangis. Kejadian ini terjadi di tengah pertandingan antara China vs Timnas Indonesia. Sebagai informasi, laga ini terlaksana di Stadion Qingdao, China, selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Momen menarik tersaji pada menit ke-44. Hal tersebut bermula dari Zhang Yuning yang berhasil membobol gawang Timnas Indonesia. Setelah mencetak gol, Zhang Yuning terlihat menangis saat melakukan selebrasi. Tepat di waktu bersamaan, kamera lalu menyorot wajah Shin Taeyong yang terlihat cemberut. Kekecewaan tentu patut dirasakan Shin Taeyong, pasalnya, gol Zhang Yuning merupakan gol kedua China kegawang Timnas Indonesia. Tim Tuan Rumah membuka keunggulan pada menit ke-21. Gol tersebut dicetak oleh Bai Helamu Abu Duwaili. Semua bermula dari keputusan Sain Patinama membiarkan bola di kotak penalti berbuah malapetaka. Sain mengira bola akan keluar lapangan tetapi ternyata bisa direbut oleh Wang Sang Yuan, Wang Sang Yuan langsung memberikan umpan ke tengah. Bai Helamu Abu Duwaili menyambut umpan tersebut dengan tendangan yang membuat bola masuk ke gawang Maarten Paes. Timnas Indonesia sementara tertinggal 0-2 dari China pada babak pertama. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari China pada mark day ke-4 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Kindao Youth Football, selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia tampil mendominasi sejak menit awal. Namun, skuad Garuda terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan China. Timnas Indonesia memperoleh peluang emas pada menit ke-10. Witan Sulaiman berhasil memasuki kotak penalti China. Hanya, Witan gagal mengontrol bola sehingga peluang yang ada terbuang sia-sia. Menit 11, bola sepakan Ragnar dari luar kotak penalti masih melebar di atas gawang China. Timnas Indonesia harus kebobolan pada menit ke-21. Keputusan Sain Patinama membiarkan bola di kotak penalti berbuah malapetaka, Sain mengira bola akan keluar lapangan tetapi ternyata bisa direbut oleh Wang Sang Yuan. Wang Sang Yuan langsung memberikan umpan ke tengah. Bayhelamu Abu Duwaili menyambut umpan tersebut dengan tendangan yang membuat bola masuk ke gawang Maarten Paes. China sementara unggul atas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali menguasai jalannya pertandingan, namun, lagi-lagi Rafael Struik DKK kesulitan untuk menciptakan peluang. Bola hasil sepakan Ivar Jenner pada menit ke-35 masih terlalu lemah dan bisa diamankan oleh keeper China, Wang Dalei. Wang Dalei melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola hasil tendangan Verdong pada menit ke-40. Zhang Yuning lepas dari jebakan offside dan berhasil memenangkan duel satu lawan satu dengan Maarten Paes. China menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas Timnas Indonesia, Sinta Eyong memasukkan tiga pemain baru pada awal babak kedua. Marcelino Ferdinand, Rizky Rido dan Tom Haye ditugaskan untuk memasuki lapangan, sebagai gantinya, Witan, Sain dan Miss Hilgers ditarik keluar. Timnas Indonesia lagi-lagi berhasil menguasai permainan, tetapi punya satu masalah yakni tak bisa menembus pertahanan China. Bola hasil tendangan Asnawi Mangkualam masih terlalu lemah dan dengan mudah diamankan oleh keeper China pada menit ke-76. Timnas Indonesia memperkecil kedudukan pada menit ke-86. Bola hasil lemparan Jauh Pratama Arhan sempat dihalau oleh pemain China tetapi bola justru jatuh ke kaki Tom Haye. Tom Haye lalu melepaskan tendangan yang membuat keeper China tak berkutik. Timnas Indonesia memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Ini merupakan kekalahan perdana bagi Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China 2-1 Timnas Indonesia, Baihelamu Abu Duwail 21, Zhang Yuning 44, Tom Haye 86. Kartu Kuning, Ivar Jener 41, Si Eweneng 42, Zhang Yuning 45. Susunan pemain Timnas Indonesia melawan China. Timnas Indonesia, 1 Maarten PS, 3 Jay Izes, 2 Miss Hilbers Tom Haye sama dengan 46, 17 Kelvin Verdong, 14 Asnawi Mangkualam Pratama Arhan 85, 20 Sain Patinama, Rizky Rido 46, 22 Nathan Chuaon, 18 Ivar Jener, Malik Risaldi 85, 8 Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand 46, 9 Rafael Struik, 11 Ragnar Orat Mamun, 11 Ragnar Orat Mamun, 11 Ragnar Orat Mamun, 11 Ragnar Orat Mamun,